Saya ulang ya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan pertama, saya pernah menggunakan Satu aja, gak usah pakai Oh satu aja Saya pernah menggunakan jasa grep pada hari Jumat Kemudian tiba waktu Jumat, saya bilang Pak tidak sholat Jumat Saya ikut dosa kalau Bapak tidak sholat Jumat Kebetulan waktu itu ada sedikit masalah teknis Untuk kendaraan yang mantar saya ke Jakarta Dia bilang, kan saya ngantar Ibu Jadi saya gak Jumatan dulu Astagfirullahaladzim Apakah pada saat itu saya ikut berdosa Karena menghalangi seseorang Untuk menghadiri sholat Jumat Yang kedua, kalau anak sudah balik Kemudian kita minta sholat Apakah kita terlepas dari Kewajiban mereka untuk sholat Artinya boleh kita berkata Umi berlepas diri dari kalian Karena sudah dibangunkan Artinya sudah mengugurkan kewajiban kita Untuk mengingatkan mereka menunaikan sholat Demikian Buya Jazakallah khair Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak urusan grip Jika Anda memperkerjakan orang yang wajib sholat Jumat sampai dia tidak sholat Jumat bakal Anda dosa saat itu Jangan dibatasi urusan grip Kita tidak berarti surusan grip saja Apa saja Jadi Bahkan Jangankan kok sampai meninggalkan sholat Anda transaksi Dengan laki-laki yang wajib sholat Jumat Sudah terdengar kemandangan dan Jumat Haram transaksinya kok Apalagi sampai tidak sholat Sholat Jumat Kecuali Anda temukan orang yang dia musafir Musafir Berpergian jauh Tujuannya melampaui dari Lebih dari 84 km 822 Dan keluar dari rumah sudah sebelum subuh Dalmat haf syafi'i Sebelum subuh bersama Anda Anda rombongan dengan keluarga Laki-laki Anda suarga Dan kami himbo Anda seorang wanita solehah Jangan keluar dengan sopir grip sendirian Itu himboan dengan kami Anda wanita solehah Anda wanita muliah Jadi jangan sampai Anda Perempuan solehah tiba-tiba berduaan Dan sebagainya Ini harus hindari Anggul saja Anda membawa seorang sopir Sopir Tapi berangkanya sebelum subuh Dari Tangerang disini Mau ke Bogor Boleh dikosor sholatnya Maka sopir Anda Tidak wajib sholat jumat Nah ini juga ilmu Selagi tidak wajib jumat Jangan diwajibkan jumat Ada teman-teman di luar negeri sana Kalau sholat dua jam Eh tidak wajib jumatan Sholat jumat kok dua jam Terus gimana? Sholat duhur saja Nah ini Anda Kalau yang tidak wajib Jangan dikatakan wajib Jangan seksa orang Perjalanan Dia sendiri Kalau pergi sholat jumat Dua jam naik mobil Dua jam Tidak wajib jumat bagi dirimu Kalau dua jam perjalanannya Kenapa keluar dari kampungnya Sudah tidak kedengeran Anda Nanti jauh Tidak kedengeran Anda Saja tidak wajib jumat Ini ada aturannya Kalau sampai dua jam Tidak wajib jumat Insya saya hidup di Korea Misalnya Saya sendirian Atau berlima Maksudlah jumat lima orang Ada masjidnya Di bosan sana Jauh Dua jam Tidak perlu Anda datang ke sana Cuman kalau Anda memaksakan Dan datang ke sana Sah untuk bertemu dengan Sahabat, saudara dan seterusnya Jadi kita harus jelaskan Yang tidak wajib Jangan dikatakan wajib Selagi sopir Anda musafir Beramah Anda Berangkatnya sebelum soboh Dalam hadap Imam Syafi Sebelum soboh Maka di Anda pun Dia pun tidak wajib Sholat jumat Bahkan ajari mengkosor Kosor pahalanya dobel Ini Pertanyaannya satu Menambah dua Rupanya Ibu ini kebanyakan duit Begitu Jadi katanya nyumbang satu juta Keluar dua juta Itu boleh Kalau pertanyaan Jangan Baik sudah terlanjur Ditanyakan Kenapa tadi Anak tidak ada ibu Terus saya bebas Itu tidak ada Biarpun anak Anda Sudah balik Tetap Anda wajib Mengajar Justru Anda Tekankan Di saat balik Di saat belum balik Belum wajib Wajib Kalaupun Biarpun belum wajib Ini bab sholat juga Biarpun anak kecil itu Sebelum balik Dia tidak wajib Sholat Tapi wajib Bagi orang tua Untuk nyuruh sholat Nabi mengatakan Sebagai orang tua Wajib Mengajari anaknya sholat Waktu umur Tujuh tahun Sholatnya Ya bebas Sholatnya Suka-suka Masih namanya Tujuh tahun Kadang Mering sana Mering sini Waktu anda kecil Kan gitu Itu yang namanya Anak kecil Lid Injek-injek kaki temannya Tapi wajib Setelah masuk sholat Anda suruh sholat Dan sholat yang benar Kalau sudah balik Kalau sudah sampai Sepuluh Kalau belum balik Sepuluh Belum balik Wadribu alihim Wadribuhum Wadribuhum Wadabna'u Washrin Kalau sudah Setelah Setelah Pukul Cuman pukulnya Pukul-pukul Pukul lagi Siwa kecil Sayang Kenapa kamu Tidak sholat Itu saja Jadi menunjukkan Kalau anda marah Kalau sudah balik Tidak ada Kata tidak Harus sholat Kalau sudah balik Bukan malah Lepas Jangankan Kok anak anda Ibu Pembantu anda Anda harus suruh sholat Kok Tadi kan sudah disampaikan Apalagi anaknya Masa Pembantu harus masuk surga Kok anaknya Ditinggalkan di neraka Ya enggak Tetap anda menyuruh Anak anda sholat Dihimbo Pembantu sholat Dan sholat Sampai kapan Tidak ada batas Kalau nyuruh Kebaikan Tidak ada batas Tidak boleh Ya sudah kamu Ya sudah Oh enggak ada Sebab begini loh Khoidahnya Khoidahnya anda Ikhlas karena Allah Contoh Kalau anda nyuruh Pembantu anda Hari pertama Nyuruh sholat Dapat pahala atau tidak Biarpun Bantunya enggak sholat Di hari kedua Disuruh lagi Pembantunya tetap enggak sholat Anda dapat pahala atau tidak Dapat pahala Hari yang ketiga Anda suruh sholat lagi Anda dapat pahala Biarpun membantunya Tidak sholat juga Tapi anda terus Mengajaknya Yang ngajak Enggak boleh berakhir Karena itu Itu hubungannya Dengan kerinduan Anda kepada Pahala Allah Apalagi anak-anak anda Enggak boleh Oh sudah anak Kamu sudah bebas Karena kamu sudah Dewasa Sudah balik Ya sudah Bukan urusan abah Kok ada Bukan urusan abah Orang lain saja Ada urusan Amar ma'ruf Naimungkar Apalagi anaknya Seperti itu Insya Allah Keluarga anda Insya Allah Alih sholat Anak-anak anda Alih sholat ya Insya Allah Semoga Dimudahkan urusannya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala